Selamat menikmati Lebih baik ketika tidak ada kerendahan hati untuk mau berefleksi, untuk mengevaluasi diri dengan tulus, sambil tetap memberi ruang pengampunan bagi siapapun yang bersalah, karena kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengar akhir kisah perseteruan antara keluarga, ayah dan anak, yaitu Daud dan Absalom yang berakhir sedih dengan peristiwa kematian Absalom. Memang benar ada konflik besar di antara mereka sebelumnya yang juga membuat gaduh situasi kerajaan. Baik Absalom juga Daud, keduanya dengan kesalahan dan kelemahannya masing-masing tentu mempunyai andil dalam konflik keluarga ini. Meski kematian Absalom dianggap sebagai kemenangan oleh seluruh pengikut Raja Daud, karena ini berarti kemenangan bagi Raja Daud, tapi Daud justru menyesali dan menangisi kematian Absalom. Bahkan jika boleh, ia mau menggantikan kematian Absalom anaknya yang dulu pernah melawannya. Inilah ikatan kasih keluarga yang tidak akan menghentikan kasih Raja kepada Absalom anaknya betapapun besar kesalahannya. Ia tetap teguh untuk tidak melawan anaknya sendiri dan akhirnya merasa kehilangan dengan kematiannya. Ia mungkin merasa gagal untuk menjadi seorang ayah yang juga pasti pernah menggores luka bagi anaknya. Demikian juga dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah Yairus yang terluka ketika anak perempuannya hampir mati karena sakit. Dengan penuh iman dan harapan, ia memohon Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya. Iman, harapan dan kasihnya ini tidak mengecewakan karena Yesus dengan kuasanya berhasil membangkitkan anaknya dari kematian. Inilah kekuatan dari ikatan keluarga yang dengan penuh kasih dan harapan mau berjuang apapun untuk keselamatan keluarga yang dikasihinya dan tidak ingin seorang pun mengalami kebinasaan. Semoga kita pun dengan penuh iman dan harapan, kita bawa keluarga kita kepada kuasa Yesus yang akan mengurai segala persoalan dan memulihkan kembali keluarga kita kepada ikatan kasih yang mesra sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.